Hai Sobat Sehat Semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pencegahan kanker. Baru-baru ini diterbitkan suatu laporan di Cancer Journal for Clinicians yang membahas mengenai proporsi dan jumlah kasus kanker serta kematian akibat kanker yang dikaitkan dengan berbagai faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Laporan ini datanya diambil dari populasi di Amerika pada tahun 2019. Kenapa saya sajikan yang di Amerika? Karena laporan yang datanya di Indonesia belum keluar. Mungkin nantilah. Berbagai faktor risiko yang dibahas ini bukan sembarangan. Mereka pilih faktor risiko yang memang ada basis buktinya bahwa memiliki hubungan yang kuat dengan kanker. Jadi buktinya itu mereka memiliki bukti yang cukup atau yang sangat kuat. Bahwa ini memang faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan kanker. Di laporan itu dibahas ada 8 faktor risiko. Merokok sigaret. Faktor risiko yang kedua adalah second hand smoke exposure. Jadi paparan istilahnya perokok pasif lah yang gak merokok tapi kena asap rokoknya. Terus yang ketiga adalah kelebihan berat badan dan obesitas. Faktor risiko keempat adalah konsumsi alkohol berlebih. Yang kelima adalah faktor-faktor yang terkait dengan makanan atau pola makan. Yang pertama itu adalah konsumsi daging merah. Kedua adalah konsumsi daging yang diproses, makanan yang diproses. Yang ketiga adalah rendahnya konsumsi sayur dan buah segar. Tapi sayur-sayurannya yang tidak berpati ya. Terus yang keempat itu adalah rendahnya konsumsi serat pangan. Yang kelima itu adalah rendahnya konsumsi kalsium. Terus faktor risiko yang keenam itu adalah gaya hidup yang bermalas-malasan atau kurangnya aktivitas fisik. Faktor yang ketujuh adalah paparan sinar ultraviolet. Jadi gak terbatas pada matahari aja sih. Terakhir adalah infeksi. Di sini ada tujuh yang dimasukkan dalam laporan. Yaitu Epstein-Bell Virus, Helicobacter pylori, Hepatitis B, Hepatitis C, Human Herpes Virus tipe 8, HIV, HPV atau Human Peploma Virus. Di laporan ini setelah diolah datanya itu terlihat bahwa dari seluruh kasus kanker yang terjadi, 40% diantaranya itu terkait dengan berbagai faktor risiko tadi yang sebenarnya bisa dicegah. Karena faktor risikonya bisa diubah, bukan seperti faktor risiko misalnya keturunan atau riwayat keluarga. Enggak, 40%. Jadi kalau misalnya dari 10 orang penderita kanker, yang 4 itu sebenarnya bisa dicegah. Jadi terjadinya itu karena hal-hal yang seharusnya gak terjadi. Kalau dipisahkan antara lelaki dan perempuan, pada lelaki itu 40,5%. Sedangkan pada perempuan itu 39,5%. Ya kurang lebih hampir sama lah. Dari berbagai faktor risiko itu, ternyata biang kerok yang paling jahat, yang nomor 1 menyebabkan paling banyak kanker itu adalah merokok, merokok aktif. Pada para perokok itu menyebabkan 56% terjadinya kanker pada lelaki-lelaki yang sebenarnya bisa dicegah dengan tidak merokok. Sedangkan pada perempuan itu 39,9%, sedikit lebih rendah. Memang sih di laporan ini hampir seluruh faktor risiko itu lebih banyak terjadi di lelaki dibandingkan di perempuan. Kelebihan berat badan atau obesitas itu menyebabkan 7,6% dari kanker yang bisa dicegah. Alkohol, konsumsi berlebih itu menyebabkan 5,4% dan radiasi ultraviolet itu menyebabkan 4,6% dari seluruh kasus. Sedangkan aktivitas fisik yang kurang atau gaya hidup permalasan itu 3,1%. Pada lelaki, faktor risiko yang lebih tinggi, lebih sering menyebabkan terjadinya kanker, yang nomor satu itu adalah merokok. Terus yang kedua adalah radiasi ultraviolet. Ketiga adalah infeksi hepatitis C virus. Dan yang keempat adalah infeksi HIV. Sedangkan pada yang perempuan, sebenarnya angkanya secara keseluruhan lebih rendah. Yang faktor risikonya lebih tinggi adalah faktor risiko yang terkait dengan organ yang spesifik pada perempuan. Misalnya payudara, leher rahim, kayak gitu ya. Nah yang nomor satu itu adalah kelebihan berat badan. Ini meningkatkan risiko antara lain yaitu kanker payudara. Terus konsumsi alkohol berlebih, sama payudara juga. Terus aktivitas fisik yang kurang, sama infeksi human papilloma virus. Nah terus dari berbagai faktor risiko ini, diurutin lagi tuh, direngkingin lagi tuh. Mana yang semakin besar hubungannya dengan kankernya. Nah ini saya akan tampilkan yang di atas 50% aja. Yang kurang di bawah 50% saya nggak masukin. Tapi kalau Sobat Sehat mau lihat laporan lengkapnya, akan saya kasih linknya di deskripsi. Tinggal klik aja di situ nanti Sobat Sehat akan bisa lihat laporannya. Kebetulan ini jurnalnya free, nggak berbayar. Sobat Sehat bisa lihat sendiri. Nah kalau yang rankingnya itu paling tinggi, 100%, itu ada dua. Yaitu cervix uteri sama kaposi sarkoma. Artinya apa? Artinya 100% semua kanker leher rahim itu dikaitkan dengan faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Yaitu HPV sih kalau yang leher rahim ya. Nah kaposi sarkoma juga, kalau kaposi sarkoma itu kan dikaitkan dengan infeksi hepatitis. Yang nomor dua itu adalah kanker anus, 94,2%. Kanker anus itu paling banyak disebabkan oleh human papilloma virus yang terjadi pada mereka yang melakukan anal sex. Ya dong, kenaknya di anus dari mana? Yang ketiga itu adalah kanker kulit, melanoma. Ini 92,2% disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet. Terus kanker laring itu 89,9% dan kanker paru 88,2%. Artinya kanker paru ini 88,2% itu sebenarnya bisa dicegah karena disebabkan oleh berbagai hal yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Terus kanker faring itu 87,4% dan kanker trachea itu 85,6%. Terus kanker esofagus 85,4% dan kanker oral atau yang terjadi di daerah mulut macam-macam ya, lidah, bibir, pokoknya di daerah mulut itu 83,7%. Terus kanker liver itu 74,8%. Kanker lambung itu 70,9%. Sedangkan kanker vagina 64,1%. Kanker penis nggak jauh-jauh 60,5%. Kanker rahim bagian korpusnya itu 59,2%. Terus kanker kolorektal atau usus besar itu 54,2%. Kanker nasal atau hidung dan sinus-sinus di sekitar hidung itu juga sama. Rankingnya dengan si kanker kolorektum itu 54,2%. Dan kanker kandung kemih itu 52,6%. Dan kanker kinjal itu 52,2%. Nah, itu adalah ranking berdasarkan keterjadian kankernya. Sedangkan ranking pada kematian akibat kanker yang dikaitkan dengan faktor resiko yang bisa diubah, itu kalau untuk semua faktor resiko itu 44%. Kalau kita pisahkan antara lelaki dan perempuan, itu pada lelaki itu 47,1%. Sedangkan pada perempuan itu 40,5%. Nah, terus kalau semua faktor resiko itu kita bagi-bagi lagi, pecahannya hampir semua sama sih. Lelaki itu lebih tinggi dibandingkan perempuan untuk faktor resiko yang bisa diubah, dimodifikasi. Nah, dibaginya ini. Untuk paparan rokok, tapi digabungkan ya antara perokok aktif dan pasif, itu kalau secara keseluruhan 29,2%. Nah, kalau pada lelaki itu 32,9% dan pada perempuan itu 25%. Nah, terus kalau yang disebabkan oleh kelebihan berat badan dan gaya hidup yang bermalas-malasan dan pola makan. Kenapa ini tiga digabungkan? Karena biasanya emang jadi satu orang yang kelebihan berat badan itu karena pola makannya yang nggak bagus dan gaya hidupnya bermalas-malasan. Jadi, mereka gabungkan jadi satu, itu kalau secara keseluruhan 17,1%. Pada lelaki itu 17,0%. Sedangkan pada perempuan, ini yang jarang ya, biasanya kan lelaki lebih tinggi. Pada perempuan itu 17,2%. Ya, beda tipis lah. Nah, kalau faktor resiko yang terkait dengan pola makan saja, jadi nggak kelebihan berat badan orangnya dan aktif, itu secara keseluruhan 4,3%. Kalau pada lelaki itu 5%, sedangkan pada perempuan 3,4%. Nah, sedangkan yang faktor resikonya berupa infeksi dari berbagai macam infeksi yang saya sebutkan sebelumnya, itu secara keseluruhan 3,5%. Sedangkan pada lelaki itu 3,5% dan pada perempuan 3,4%. Eh dok, yang 0,1-nya kemana? Itu pembulatan, intinya hampir sama, beda tipis. Nah, terus yang disebabkan oleh paparan sinar ultraviolet, itu kalau secara keseluruhan 1,3%, pada lelaki 1,6%, sedangkan pada perempuan 0,9%. Artinya perempuan lebih pandai melindungi diri dari paparan sinar matahari. Itu angka-angkanya, intinya sih, berbagai faktor resiko yang saya sebutkan tadi, itu sebenarnya bisa dicegah. Merokok sigaret, mencegahnya gimana? Ya jangan merokok. Terus, kalau second hand gimana? Ya jangan dekat-dekat orang yang merokok, jauhin. Faktor resiko yang berupa kelebihan berat badan, ya turunkan berat badannya sampai di range yang ideal, yang normal. Itu saya ada videonya. Untuk faktor resiko yang karena konsumsi alkohol berlebih, ya jangan konsumsi alkohol berlebih. Atau ya di Indonesia, janganlah konsumsi alkohol sama sekali, nggak ada gunanya. Kalau di negara yang 4 musim, mungkin di musim dingin kali, mereka mau cari anget-anget. Di Indonesia kan panas. Nggak perlu sebenarnya. Untuk faktor resiko yang karena pola makan, ya perbaikin pola makannya. Misalnya, karena konsumsi daging merah, ya jangan konsumsi daging merah. Ganti dengan konsumsi daging putih. Dok, yang termasuk daging merah, daging putih itu apa dok? Biar tahu. Gampangnya gini, daging merah itu artinya daging yang kalau dimasak warnanya makin gelap. Sedangkan daging putih, kalau dimasak warnanya makin terang. Contohnya daging putih itu, ayam, ikan, itu dimasak warnanya makin terang. Nah kalau yang daging merah itu, contohnya sapi, kambing, ya gitulah. Rata-rata mamalia itu daging merah saja. Yang dikaitkan dengan konsumsi makanan yang diproses, ya kurangin, hindarin, hentikan makanan yang diproses. Apalagi yang ultra proses. Sedapat mungkin, makan konsumsi makanan dalam bentuk yang mendekatin aslinya. Diproses seminimal mungkin. Untuk yang dikaitkan dengan rendahnya konsumsi buah dan sayuran tidak berpati, ya banyakin. Kan proposi makanan yang ideal itu harusnya karbohidrat 25%, protein 25%, 50%-nya itu sayur dan buah. Sayurnya pilih yang sayur tidak berpati. Karena kalau sayuran berpati itu sebenarnya termasuk karbohidrat. Banyakin. Kurangnya konsumsi serat pangan. Ya banyakin. Serat pangan itu adanya di mana? Di sayuran dan buah. Itu bisa juga dari agar-agar. Pokoknya makanan berserat yang tidak hancur. Jadi jangan nih mau serat tangan makan buah-buahan tapi buahnya di jus. Hancur itu seratnya. Jadi jangan di jus. Sekali lagi upayakan makan dalam bentuk semendekati mungkin bentuk aslinya. Atau dia yang diproses seminimal mungkin. Terus kalau untuk yang rendah konsumsi kalsium ya naikin. Kalsium itu adanya di mana? Susu, telur, ikan. Tapi ikan bukan dagingnya ya. Ikan lebih banyak di tulangnya. Jadi kalau makan ikan yang sama tulangnya itu ikan teri, ikan tuna, ikan sarden. Itu dapatnya di tulangnya. Kalau makan udang itu ada di kulitnya, bukan di udangnya. Kayak gitu ya. Faktor resiko yang terkait dengan gaya hidup bermalas-malasan atau aktivitas fisik yang rendah. Ya tingkatkan aktivitas fisiknya. Berolahraga lah. Olahraganya itu yang jangan asal-asalan ecek-ecek doang. Jadi harus intensitasnya sedang. Jangan jalan-jalan 5 menit, ngebakso 20 menit. Itu bukan olahraga. Itu nggak kepake kalau kayak gitu. Terkait dengan paparan sinar matahari atau ultraviolet, ya kurangin. Jangan jemur-jemuran. Kalau terpaksa beraktivitas di bawah sinar matahari, pakai pelindung, pakai topi lebar, warna gelap, pakai baju warna gelap tertutup. Terus pakai kacamata. Kacamatanya bukan asal kacamata hitam ya, tapi yang ada anti-UV-nya. Nah, karena kalau kacamata asal hitam aja itu justru bisa merusak karena membuka pupil kita lebih besar sehingga sinar UV-nya itu lebih banyak yang masuk. Jadi pakai kacamata yang sunglasses, bukan kacamata hitam. Nah, kalau area-area tubuh nggak bisa dilindungin, pakai tabir surya. Pakainya harus diulang-ulang supaya proteksinya itu optimal. Kalau yang terkait dengan infeksi, ya hindarin infeksinya. Kalau ada vaksinnya, divaksin. Supaya terlindung. Kalau yang penularannya itu karena hubungan menular seksual, ya jangan berhubungan seksual yang beresiko. Kalau yang menularnya karena tukar-menukar jarum suntik, ya jangan sembarangan tukar-menukar jarum suntik. Kalau jarum suntiknya itu karena narkoba, ya jangan pakai narkoba. Intinya, itu semua faktor resiko yang ada di laporan ini adalah faktor resiko yang bisa dihindarin. Nah, sekian sharing saya hari ini mengenai pencegahan kanker. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan, boleh silakan langsung aja di komen, nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi please, nanyanya jangan konsul ya. Tanya yang umum-umum aja, karena konsultasi itu nggak bisa di forum yang sifatnya umum seperti ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu!